Dekan-dekan media yang saya hormati, saya baru saja selesai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Mahlubu di Kerabat. Kunjungan saya Kerabat juga sangat singkat, kurang dari 24 jam. Dan kunjungan ini merupakan kunjungan terakhir dari rantean kunjungan ketiga negara di Afrika Utara, yaitu Al-Jasair, Tunisia, dan Marlubu. Sebelum melakukan pertemuan bilateral kali ini, saya memberikan penghormatan dan meletakkan karangan bunga di Makang Raja Muhammad V serta Raja Hasan II. Dekan-dekan media yang saya hormati, selama lebih dari 6 dekade, hubungan bilateral Indonesia-Marlubu terus menguat. Hari ini, hubungan kedua negara meningkat, menjadi kemitraan strategis atau strategy partnership. MOU mengenai kemitraan strategis ini telah saya tanda tangani bersama dengan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Wurita. Peningkatan status kemitraan ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk lebih memperkokoh dan memperluas kerjasama bilateral pada sektor-sektor yang strategis dan signifikan, seperti politik dan keamanan, kerjasama regional dan global, kemitraan ekonomi, kerjasama pembangunan termasuk kerjasama tri-ambulan, kemudian kerjasama sosial budaya serta kerjasama kekonsuleran dan keimigrasian. Dan guna memastikan implementasi kemitraan strategis yang terarah dan terukur, Indonesia dan Maroko juga sepakat untuk kembali mengaktifkan mekanisme pertemuan bilateral rutin pada tingkat Menteri. Dan saya sampaikan kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Joint Commission Meeting Indonesia-Maroko tahun depan di Indonesia. Secara khusus, ada tiga hal utama yang saya dorong dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Maroko, yaitu percepatan negosiasi preferential trade agreement atau PTA, termasuk mendorong kerjasama industri halal dan produksi vaksin, kemudian kerjasama fosfat untuk industri pupuk, serta memperlukan kerjasama sosial budaya, khususnya pendidikan dan toleransi beragama. Terkait PTA, Indonesia sudah mengajukan kursulan ini sejak 2017. Putaran perundingan PTA belum terlaksana sehubungan dengan adanya beberapa kendala teknis termasuk pada saat terjadi pandemi COVID-19. Indonesia mendorong dilaksanakannya preliminary meeting sebagai pembuka jalan dan langkah awal bagi kedua pihak untuk memulai negosiasi. Volumen perdagangan Indonesia-Maroko terus menunjukkan tren positif, dengan rata-rata kenaikan 13,34 persen dalam periode lima tahun terakhir. Tahun lalu, perdagangan bilateral mencapai lebih dari 308 juta USD, dan Indonesia mengalami surplus sebesar 79,5 juta USD. Kita berharap dengan disepakatinya PTA nanti, tangkatan perdagangan akan terus berkurang dan diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kenaikan volume perdagangan kedua negara. Kepada Menteri Luar Negeri Maluku, saya juga memohon dukungan agar produk unggulan Indonesia seperti kopi, teh, produk lapas sawit, tekstil, karet, dan produk kapas, serta produk lainnya dapat memperoleh akses yang lebih luas di pasar Maluku. Saya juga sampaikan potensi kerjasama sektor halal, termasuk menganjarkan kerjasama pengakuan sertifikasi halal untuk produk makanan, obat, dan kosmetik, dan pembukaan pasar bagi produk usaha muslim Indonesia. Juga peluang kerjasama di produksi vaksin, khususnya research, exchange of knowledge, dan kemungkinan produksi bersama vaksin guna mendukung kemandirian vaksin bagi kedua negara, serta negara-negara di Asia dan Afrika. Sebelumnya telah ada kunjungan dari Pasteur de Maroc Institute ke Bio Pharma Indonesia, dan diharapkan kunjungan ini akan menjadi pemuka jalan bagi kerjasama pidak vaksin yang berkelanjutan. Hal yang kedua yang saya sampaikan dalam pertemuan adalah kerjasama fosfat untuk industri pupuk. Marocco memiliki lebih dari 70% dadangan fosfat dunia, dan menjadi salah satu penyumplah bahan baku pupuk bagi berbagai negara di dunia. Saat ini, PT Pupuk Indonesia telah menjalin kerjasama dengan OCP Group Marocco untuk pembelian bahan baku pupuk. Jumlah pembelian mineral dari OCP Group Serama Rumpang 2018-2023 mencapai lebih dari 2 juta ton. Kita sedang menjajaki penguatan kerjasama investasi dengan mitra di Marocco untuk memastikan keamanan suplai bahan baku fosfat di Indonesia. Hal ini dibahas bersama dengan menu Marocco termasuk berbagai hal-hal tantangan serta langkah ke depan. Dan tentunya diharapkan kerjasama yang erat dengan Marocco akan menukup keamanan dan keberlanjutan rantai fosfat pupuk di Indonesia. Hal ketiga yang saya angkat adalah kerjasama di bidang sosial budaya. Indonesia dan Marocco memiliki kerjasama erat di bidang pendidikan, khususnya pemberian beasiswa bagi para mahasiswa yang bersifat dua rata. Sehingga mahasiswa Indonesia dapat melakukan studi di Marocco, begitu juga dengan mahasiswa Marocco dapat belajar di Indonesia. Di bidang peningkatan kapasitas SDM, baru-baru ini tepatnya September lalu, Marocco bekerjasama dengan manajemen pengelola kartu pekerja untuk mengembangkan sistem pelatihan inklusif bagi peningkatan kualitas SDM. Dan ke depan, Indonesia-Marocco akan terus memperkuat people-to-people kontak termasuk dengan meningkatkan hindungan wisatawan, pertukaran budaya, serta mendorong kontak dan jejaring antar pemuka agama, khususnya untuk mendorong toleransi, serta nilai-nilai Islam yang mengeraldan rahmatan liru alami. Terkait kerjasama regional, dibahas pula perkembangan dan hingga lanjut, pasca diterimanya Marocco sebagai mitra dialog sestoral ASEAN, yang dilakukan atau pertempatan dengan tahun keketuaan Indonesia di ASEAN, yaitu tahun ini. Marocco dan negara-negara ASEAN tengah membahas berbagai sektor kerjasama yang diharapkan ke depan dan engagement Marocco dengan negara-negara anggota ASEAN, serta Sekretariat ASEAN diharapkan akan terus menguat. Di forum internasional, Indonesia dan Marocco sepakat untuk saling dukung dalam pencalonan di berbagai organisasi internasional. Marocco juga akan hadir di dalam acara 10th World Water Forum di Bali yang akan diselenggarakan 18-24 Mei tahun depan, termasuk dalam penganggaraan King Hassan II World Water Prize. Dekan-dekan media yang saya hormati, dalam pertemuan saya dan menu Marocco juga melakukan diskusi mendalam terkait isu Palestina dan situasi di Gaza saat ini. Marocco memiliki peran penting dalam isu Palestina, di mana Kepala Negara Marocco, Raja Muhammad VI, merupakan chair dari Komite OKI untuk Al-Quds, serta menu Marocco saat ini memegang keketuaan KTM Liga Arab. Indonesia menekankan kembali kekejaman Israel terhadap bangsa Palestina. harus dihidupkan dan Indonesia akan terus membela keadilan dan kemahusiaan bagi Palestina. Indonesia juga meminta Marocco menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan kekejaman Israel terhadap Palestina. Dan sejarah akan mencatat apa yang kita lakukan saat ini. Demikian reka-reka yang dapat saya sampaikan.